Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolo. Saya saat ini sudah pesen ini dari anggota Pol Reaktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan saya mohon maaf kepada kabar reskim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan... Tidak benar apa memberi uang? Berita itu saya tidak pernah komunikasi sama kabar reskim apalagi memberikan uang. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Saya kaget viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari. Bulan Februari itu datang anggota Mabespori dari Paminal Mabespori memeriksa saya. Untuk membuat testimoni kepada kabar reskim. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendrah. Hendrah Brigjen Hendrah pada saat itu, saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau tidak melakukan testimoni. Nah pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya tidak bisa bicara. Tetap diintimidasi sama Brigjen Hendrah pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Belipapan. Sampai dia hotel Belipapan sudah disedorkan untuk baca estres simon itu. Ada kertas. Ada kertas. Sudah ditulis. Tulis tangan. Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP. Handphone dari anggota Mabespori. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabar Reskim. Apalagi pernah saya ketemu Kabar Reskim. Itu kita ditanya itu. Ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendrah berapa kali? Saya ditelepon tiga kali melalui HP. Salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca, bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara. Pasir polda pada saat istri polda. Akhirnya pindah di hotel. Sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Reskim. Atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu tiga kali. Apa saja yang dikatakan Pak Hendrah itu? Ya harus membaca testimoni itu. Harus melakukan testimoni. Kalau tidak baca? Saya besok bawa ke Mabespori. Jadi perasaan saat itu terintimidasi? Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya tidak pernah kenal sama Pak Kabar Reskim. Apalagi memberikan uang. Ya, ya, ya. Karena kita tertekan itu. Setelah itu selesai pertemuan itu. Kita pulang sudah. Setelah kejadian itu. Saya pertimbangkan bahwa segera polda ini. Melihat situasi ini. Dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari. Mentimidasi Pak Hendrah. Saya keluar dari mengajukan polda ini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan polda ini setuju bulan Juli. Bulan Juli. Kita ingat tanggalnya? Tanggal 1 sudah. Oh, akhirnya disetujui. Ya, apa lagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Reskrim setelah ini? Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Kabar Reskrim. Atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabas Polri. Terima kasih tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!